Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wabihina stainu ala umuridun yauddin wa salatu wassalamu ala asyarakhi al-anbiya ul-mursalin Sayyidina Muhammadin wa laluih sabiha juma'in wa mabatuh Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program latihan kelas Atatrib jilid 1 itu jadi kita sudah sampai pada pembahasan sunnah-sunnah hudu ya jadi kita akan coba melanjutkan dari sunnah-sunnah hudu dan seperti biasa kita buka dengan pembacaan fatihah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dimudahkan dipanjangkan umur kita semua diberikan kemudahan setiap kesulitannya dan kayaknya musim sakit ini pak dan musim sibuk musim sakit dan musim sibuk ini pak akhir tahun kan saya juga dikejar beberapa pekerjaan yang belum selesai ini dan sampai enak badan juga baik kita buka dengan pembacaan fatihah mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan amin yang keluarganya juga ada anaknya masuk Mayti kayaknya kemudian ada beberapa teman yang sakit mudah Duhan diberikan kesembuhan ala hadini awalakul niyatin soal habisir berkatil fatihah Oh dikasih Bismillahirrahmanirrahim 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 Pak Kuala Al-Masani Allah Ta'ala Nabi Umihi Amat Dan Nabi Asyari Amin Pak, Ibu semuanya Coba Ibu-ibu duluan ya Biasanya kan Bapak-Bapak Coba saya minta bacakan ya ini hampir sama dengan yang kemarin untuk mukrobat-mukrobatnya kemudian silakan langsung bisa ditebak sama iroknya nanti saya sambil jelaskan untuk materi ke 38 ini coba siapa yang mau baca yang baru, yang baru gabung silakan ayo yang yang mau mencoba ya baca salah-salah ya gak apa-apa artinya sesuai dengan tebakannya sambian silakan pak, bu, semuanya mbak, mas yang perempuan dulu ya yang perempuan bisa halo belum ada kali perempuan belum ada ya ada usah siapa bu, ayo coba ibu ada bu kurniati silakan bu kurniati kok gak ada sarahnya ini bu ayo bu, coba ibu kok bisa seperti itu langsung saya coba tanyakan sesuai dengan kisi-kisi yang ada apakah benar coba bacaannya sudah benar cuma saya mau validasi alasan sambian baca seperti itu tahu tidak sekaligus saya coba nanti nahunya ya biar tidak lupa untuk materi nahu dasarnya bu, sambian baca apa disini ibu berarti waunya disebut wawa apa bu waw isti'naf waw isti'naf survei membuktikan ternyata harfu adfin bu karena itu jumlah bu sama dengan yang kemarin ya gak apa-apa bukan jumlah ya ini langsung kan sunah-sunah hudu diantaranya baca basmalah kemarin ya ya kan coba saya cek materi sebelumnya nah ini kan kemarin wah sun'anuhu attasmiyyatu wawaski lulfits Rafa ini, qoblaid khalihim al-ina'ah, maka sekarang kualmat mahtotuh. Oke, langsung keliru Bu. Kuadvin, maka mahtotuh, mahtu. Sehingga dibaca rofa juga ya. Coba Bu, mahtotuh ini apa artinya Bu? Terkumur-kumur. Terkumur, bentuknya apa ini Bu? Bentuknya, siwatnya. Mas Darmim. Mas Darmim. Mas Darmim. Oke Bu, Mas Darmim sepakat. Apa fiil madinya berarti Ibu? Fiil madinya? Ibu. Ya Ustaz, akhirnya segitikir belum ketemu Ustaz. Ikut wasan Pak Lala Bu, fiil madinya. Ini Mas Darmim, Pak Lala Tan. Berarti fiil madinya adalah? Pak, Bu, bisa dibantu? Bisa dibantu, Bu Kurniati? Fiil madinya apa? Pak, Pak. Pak, Bu, Pak. Pak, Bu. Mat, Ma, Doh. Mat, Ma, Doh. Pak, La, La, kan? Fiil madinya? Oh, ya. Pak, La, La, Hu, Fa, Lilu, Pak, La, La, Tan. Mat, Ma, Doh, Hu, Mat, Mi, Doh, Mat, Ma, Doh. Mat, Ma, Doh, Tan. Baik. Kemudian, Walmat, Ma, Doh, Tu. Bacaan berikutnya apa bacaannya? Ba'da. Ba'da. Ba'da ini jadi apa kira-kira hirapnya, Bu? Dorof zaman. Dorof zaman. Coba kita cek. Oke. Dorof zaman itu, kok tahu kalau itu dorof zaman, Bu? Ba'da. Ba'da, oblah, kayak gitu kan dorof. Ya, karena disebut dorof zaman, ya, karena maknanya menunjukkan pada zaman. Setelah, setelah dorof biasanya jadi apa, Bu? Metafun ilai. Metafun ilai. Berarti bacaannya apa, Ba'da? Wusli. Wusli apa Wusli? Mat, Ustaz, kemarin boleh dua-duanya, atau Wusli apa Wusli. Oke, Wusli. Oke. Berikutnya apa ini bacaannya? Apa ini? Alkaf ini. Jadi apa Alkaf ini? Metafun ilai. Oke. Apa itu mutafi ilai, Bu? Mutafi ilai itu yang menjadi sandaran. Hukum mutafi ilai itu bagaimana? Share. Jarnya menggunakan apa Alkaf ini? Ya. Kenapa menggunakan ya? Karena tasniah. Tasniah. Karena maharjar ya isim tasniah. Isim tasniah itu apa, Bu? Isim yang bermakna dua. Bermakna dua. Terus apa ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya ada yaknun atau alifnun. Berarti ini sebelum dijadikan isim tasniah itu apa move-roadnya kira-kira, Bu? Tafani. Tafani, ya? Tafani. Apa artinya? Masa Tafani, Bu? Tafani. Tafani itu itu Tafani. 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 Bapak, 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 Coba bantu, Bu. Kurniati kurang kubus kayaknya. Coba apa? Kampun. Kampun, Bu. Kampun. Jadi, Tafani. Tafani. Maksudnya move-roadnya gitu tadi, Ustaz, ya? Iya, move-roadnya apa. Andai kata di sini rova dibaca apa? Tafani. Tafani. Karena ini ijar, jadi mudhafileh, maka dibaca. Tafani. Coba lanjutkan, Bu. Apa bacaannya ini, Bu? Payah Sulu. Payah Sulu. Wawahnya kira-kira wawah apa, Bu? Wawah istinaf. Oke, benar. Kemudian, Yahshuluh, ya? Bacaannya seperti itu tadi. Kira-kira jadi apa, Yahshuluh itu? Biilmudhori. Biilmudhori. Irapnya apa? Mabni atau jangan-jangan, Mabni apa mu'rob ini? Mu'rob. Kenapa mu'rob, Bu? Tidak bertemu dengan Nun Niswah dan Nun Taukit. Tidak bertemu dengan Nun Niswah atau Nun Taukit. Kemudian, berarti punya i'rob di sini, ya? Apa kira-kira i'robnya? Rova. I'robnya rova. Kenapa, Bu, rova, Bu? Karena tidak didahului dengan ambil nawasib wajah wazim. Oke, tanda i'robnya apa? Kalau di sini rova, rova-nya dengan apa? Domah. Domah. Domahnya muqaddar apa? Domah-dohir. Iya, karena dibaca ya suluh ya, sudah kelihatan. Kenapa kira-kira dibaca domah-dohir, Bu? Domah-dohir karena sohi akhir. Karena sohi akhir. Kenapa ya suluh itu disebut sohi akhir, Bu? Karena tidak mengandung huruf ilat. Tidak diakhiri huruf ilat. Tidak diakhiri huruf ilat. Oke, sudah betul. Oke, kemudian wajah suluh apa kira-kira bacaan setelahnya? Aslu. Aslu. Seperti itu. Kenapa dibaca aslu? Kok tidak asli atau aslah? Jadi fa'il. Kita coba cek. Kok tahu kalau itu fa'il, Bu? Kenapa disetak fa'il? Setelah fi'il, fa'il. Jadi kalau setelah fi'il, pasti fa'il. Seperti itu. Kebanyakan itu redaksinya, kayaknya. Apa itu fa'il, Bu? Fa'il itu pelaku pekerjaan. Pelaku pekerjaan. Betul. Berarti dibaca aslu. Kemudian berikutnya apa bacaannya? Sunati. Asunati jadi apa kira-kira, Bu? Motabilai. Motabilai. Kita coba cek ya. Berarti hukumnya jar ya. Terus berikutnya? Fiha. Fiha. Ini disebut susunan apa fiha? Jermat surur. Oke. Terus berikutnya? Bacaannya apa? Fi'it holil mai. Hah? Fi'it holil mai. Fi'it holi. Ada berapa kalimat ini? Kok bisa seperti itu? Fi'it holi. Ada dua. Dua. Satu. Yang pertama kalimat apa? Jermat. Huruf. Huruf. Kalimat suruh. Kalimat huruf-huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kok tahu kalau ini huruf jar, Bu? Apa huruf jarnya di sini? Pak. Pak. Terus kemudian kalimat yang terletak setelah huruf jar itu disebut apa? Majlul. Majlul. Berarti susunannya disebut susunan apa, Bu? Jermajlul. Jermajlul. Oke, sepakat. Kemudian untuk it holil sendiri itu apa bentuknya? Ini sorop lagi. It holil. Itu berarti. Jermajlul. 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 Berarti masdar, Ustaz. Bi'ilmatinya apa, Bu? Jermajlul. Jermajlul. Jermajlul itu nanti masdarnya duhulan, Bu. Oh, berarti ad hola. Berarti ad hola, Ustaz. Kan kalau if'alan pasti itu masdar, itu kiasi sudah pasti. Fi'ilmatinya itu adalah af'ala yuf'ilu. At hola yud'hi. Yud'hi ilu. Bi'id khalil. Ma'i. Jadi apa al-ma'i, Bu? Mudafun ilai. Oke, betul. Al-ma'i. Terus kemudian berikutnya apa bacaannya? Filfami. Oke. Jadi apa filfami? Jermajlul. Jermajlul lagi. Oke, cukup, Bu. Matapak, Bu. Cuma tadi kurang fokus kayaknya, Ibu. Awal-awal. Iya, masih capek, Ustaz. Awal-capek. Iya, Bu. Sudah berangkat ke anaknya, Bu. Alhamdulillah udah kemarin malam Jumat, Ustaz. Dan tiga minggu kemudian langsung ujian semester, Ustaz. Ustaz. Mudah-mudahan diberikan kemudahan anaknya ke Alasar, Pak. Anaknya Bu Gurniati. Ayo, Pak, 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 semuanya takut sampai ketiduran. Ayo, siapa, siapa, siapa? Saya tidak bisa menentukan siapa yang mau coba. Silakan. Pak, Bu. Ayo, Pak. Siapa, siapa? Sebutkan nama dan tempat tinggal, Pak. Biar kenal. Pak Jaka, Pak. Ayo, Pak Jaka. Ayo, Pak Bogor. Bisa tampakkan pesonanya, Pak. Pesonanya? Tunjukkan pesonanya. Tuh, gak cekan lagi. Oke, Pak. Sebelum saya minta melanjutkan, sekarang saya mau minta bacakan ulang punya buku Bukurniati yang tadi itu. Baru kalau lancar nanti saya akan kasih bonus untuk bacakan selanjutnya seperti itu. Ayo, Pak. Yang tadi, Pak. Sampai di sini. Sampai lanjutkan nanti. Iya, Pak. Siapa? Tadi nyimakkah? Bismillahirrahmanirrahim. Nyimakan bacaannya buku Bukurniati tadi. Sedikit, sedikit, Pak. Sedikit. Oke, saya tidak mau, Pak. Gak mau negur nanti biar dimarahin buku Bukurniati kalau dibaca salah-salah nanti. Oke, ini sudah dibuka kok tadi sama buku Bukurniati untuk iropnya. Silakan bisa bacakan ulang. Silakan bisa dimulai. Pak Jaga. Iya, Pak. Semangat, semangat, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Walmadbulilinku. Wahyusulu aslu ashunnati. Oke, kayaknya jaringan ini. Bisa digantikan? Bisa digantikan yang lain? Iya, saya, Pak. Ayo, silakan Pak Saraya. Bisa bacakan ulang. Pak Jaga nge-drop. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sayangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ingin ambil khalil ma'i. Wa yakhsulu aslus sunati. Fiha. Biit. 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 Khul. Dil. Ma'i. Fifami Fifami FIY FAMI FIY FAMI FIY FAMI FIY FAMI SAWAUN ADOR ADARO ADAROHU FIYI WAMUH WAMUL Terus? Coba Pak. Coba Bu Kunyati. Dari bacaan yang tadi, benar enggak Bu? Sampai feel Fahmi tadi. Ada yang salah, Ustaz. Mana Bu? Ada yang salah bilangnya. Bukan kata saya ini, Pak. Iya. Yang mana Bu? Yang tadi Matjahu. Salah terus yang... Ini kan enggak dibaca, Bu. Enggak dibaca sampingan tuh tadi. Yang di sini, yang dibuka iropnya sih. Iyalah. Ini Pak. Ini Pak. Nanti saya coba ya. Yang ini, ini Vial nih, Pak. Sama dengan Maddha. Maddha, Majah. Bersama itu. Majah, Uw. Majah, Majah. Ini Vial, mau to'a, Pak. Majah. Majah. Majah, Uw, Amla. Majah itu menyempurkan. Baik. Pak. Ini tadi dibaca apa? Bisa, ngebangun saya kira-kira. Pak, sawaun. Khabar. Jadi apa sawaun ini, Pak? Khabar. Khabar. Mana Moptadanya, Pak? Kok bisa khabar di situ? Khabar. Bisa dibantu. Yang lain, mana ini? Khabar dari mana? Buk. Kok gak fokus kayaknya mau liburan semua kayaknya ini. Ini, Pak, namanya. Ini khabar dari Moptadanya yang dibuang. Atau khabar, Mokodam, tapi nanti ditakwil masdar seperti itu. Jadi ada dua pilihannya. Coba cek di yang punya kitab Moptadanya, pilih dua itu saya taruh di situ referensinya. Untuk cara baca sawaun. Cara baca sawaun, cara iropnya maksudnya. Cara irop dari sawaun, itu ada dua cara. Bisa di irop menjadi khabar dari Moptadanya yang dibuang. Takdirannya huah sawaun. Atau bisa dijadikan khabar Mokodam, Moptadanya berupa jumlah fi'liyah yang ditakwil masdar seperti itu. Jadi, ada rohu itu ditakwil masdar. Sawaun idaruhu, seperti itu nanti. Tapi ya, lebih mudah itu dijadikan khabar dari Moptadanya yang dibuang saja. Mentakdir huah sawaun. Yaitu sama saja. Lanjut, Pak. Bacaannya apa berikutnya tadi, Pak, di sini? Adaruhu ini kira-kira ada berapa kalimat, Pak? Ada dua. Dua kalimat. Adaruhu dan hu, ya. Adaruhu ini kalimat apa, Pak? Bi'ilmadi, ya. Bi'ilmadi. Bi'ilmadi. Ikut hujan apa kira-kira? Adaruhu. Adaruhu. Afa. Afa. Apa Allah? Apa Allah? Eh, bukan ya? Itu ada amzah. Wajan afa Allah mungkin, Pak. Adakah kira-kira hujan afa Allah? Adaruhu. Adaruhu. Amzah, kan? Gak ada. Coba tanya ke yang lain. Kira-kira ikut hujan apa, Pak, Bu? Semuanya, Mas. Afa Allah. Afa Allah. Afa Allah bilangnya, Pak. Afa Allah. Pasti adaruhu. Ketika tidak kok setidak sama persis. Padahal untuk afa Allah, kalimat yang kedua, huruf yang kedua, itu kan sukun. Kok ini tidak? Seperti itu, loh. Afa Allah. Kalau akromah itu sama persis. Tapi kalau adaruhu. Kok tidak sama persis, Pak, ya? Kan seharusnya huruf yang kedua itu sukun. Afa Allah. Akromah. Ini loh, Pak. Yang namanya. Proses. I. Al. Jadi di sini bina ajwaf, Pak. Bina ajwaf sama dengan komah. Ketika diikutkan wajan afa Allah, menjadi akomah. Gitu kira-kira. Jadi di sini ada roh. Asalnya adiyaroh. Akwa mah sama. Seperti itu. Wadayaknya berarti. Tadinya. Iya. Maka asalnya ini sukun. Kemudian ada yaknya. Wadayaknya. Wadayaknya. Kemudian ada proses ilal. Gak tahu kenapa diilal. Silahkan dilihat di kaedah ilal. Ruh-ruh fi'lal. Oke. Bu Mugul Sum. Saya tutup dulu ya. Sudah siap nanti. Ada rohu. Berarti ini fi'lmadi, Pak ya. Berarti kan wajannya sudah ketemu. Kira-kira mapni, mapninya apa. Mapninya fi'lmadi itu ada berapa, Pak? Kan mapni bilangnya kan fi'lmadi itu. Ya, mapni. Mapni. Fi'lmadi itu mapni ya. Mapninya fi'lmadi ada berapa, Pak? Ada tiga. Kira-kira ini yang mana, Pak? Yang Fatah. Kenapa, Pak? Di sini alasannya. Karena tidak bertemu dengan Wawujama dan Damir Muttahari. Mantap. Tidak bertemu dengan Wawujama atau Damir, Pak Muttahari. Jadi, ya pantas dibaca proh seperti itu ya. Fatah. Kemudian kalau hu'u sendiri, ini kan dua kalimah bilangnya. Kalimat apa yang kedua itu, Pak? Hu'unya? Isim Damir. Isim Damir. Kok tahu kalau itu isim Damir, Pak? Ya hu. Hu itu kan isim Damir. Oke. Isim Damir itu apa, Pak? Jangan-jangan. Gak tahu apa? Isim Damir. Bermana Allah yang menunjukkan kata ganti. Kata ganti. Ini kira-kira kata ganti orang keberapa, Pak? Ada rohu. Pertama. Pertama itu saya, Pak. Eh. Tawa un ada rohu. Sama saja dia memutar. Mukhotob. Seperti itu ya? Iya. Dia berarti mukhotob. Mukhotob. Mukhotob itu kamu, Pak. Dia. Bukan dianya itu failnya, Pak. Dia memutarnya. Seperti itu, loh. Ya. Katanya itu kata ganti orang keberapa. Dia. Orang. Ganti kedua, kan? Ganti kedua. Oh, Pak. Pak. Ini harus sama ini. dikhususkan bahasa Indonesia. Itu kata ganti orang ketiga, Pak. Orang kata ganti pertama itu saya. Kata ganti orang kedua itu kamu. Kamu, Pak. Kata ganti orang ketiga itu dianya. Itu kan dia, Pak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata ganti orang ketiga itu disebut duluan. Makanya bingung, Samian. Wahumahum. Yahumahun. Nah, itu kata ganti orang ketiga. Tapi disebut duluan kalau dalam bahasa Arab. Baru kata ganti orang kedua. Anta antumah antum. Anti antumah antunah. Nah, kata ganti orang pertama cuma dua. Ana dan nahno. Itu kalau domir memhasilkan. Di sini kira-kira domir apa namanya? Domir. Setelah munfasil ya. Munfasil itu dia mandiri, Pak. Dia punya-punya. Apa namanya? Lafat khusus loh. Artinya dia tidak tersambung. Ya ini munfasil, Pak. Namanya, Pak. Munfasil itu yahuwa humahum. Yahu mahuna itu namanya. Iya, Munfasil. Pasir. Terima kasih yang sudah check out ini sebentar, Pak. Oh, iya. Ini namanya mod? Mutfasil. Mahal apa, Pak? Ingat, sering saya sampaikan. Kalau dia nyambung dari kata kerja, berarti mahalnya mahal? Selainnya kata kerjanya. Kalau nyambung domir itu sambungan dari kata kerja, berarti dia mahal? Mahal nasop. Masop menjadi? Mahfulun bi. Oke. Menjadi mahal? Mahfulun bi. Benar ya? Benar, Pak. Ya, betul, Pak. Baik. Berikutnya ada rohu. Lanjut, sedikit lagi, Pak. Biar anu nanti gantian. Fihi. Fihi. Fihi jermajrur. Fihi jermajrur. Oke, jermajrur. Berarti kalau domir disambung dari? Kurupi. Berarti mahalnya mahal? Jermajrur. Mahal apa? Mahal. Mahalnya jermajrur. Jermajrur itu susunannya, Pak Sonaryo. Yang dimaksudnya di hi-nya, Pak. Yang dimaksudnya hi-nya. Domirnya. Iya, kan saya tanya mahal, Pak. Bantu, Pak. Mahalnya mahal apa? Jermajrur. Mahal jar, Pak. Kenapa mahal jar? Karena dimasukin huruf. Karena dimasukin huruf jar. Jar. Hi-nya berarti hi-nya, ya, Pak. Tadi. Yang domirnya, Pak Osat. Iya, kan saya tanya mahal, Pak. Mahal itu artinya kedudukan, andai kata dia gak mabni itu kan dia. Kalau dimasukin huruf jar kan majrur nantinya. Nah, betul. Terus bacaannya apa? Ayo sedikit lagi. Wa majahu. Wa majahu. Wa majahu berarti. Wa majahu. Majah. Waunya, waunya dulu. Waunya apa ini? Wao atop. Wao atop. Kemudian. Ini. Majah. Majah. Tadi sudah saya kasih tahu. Oke, kita buka ya kisih-kisihnya. Sebagai mana tadi. Sudah benar. Ayo, silahkan. Waunya wao atop. Majah itu kalimat? PL apa tadi? PL mati, Pak. Plus mahil plus mafmol di situ. Ada tiga kalimat itu. Cuma failnya disimpannya. Wa majahu. Terus sama dengan mata. Amlut. 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 Amlut itu. Amlut itu? Huruf. Huruf ya. Huruf. Huruf apa? Amlut. Huruf atop juga, Pak. Ya, lainnya disebut. Lanafi. Lanafi. Baik, Bapak, Ibu semuanya. Coba ada yang mau bacakan sekaligus terjemah. Silahkan. Sekaligus tanya soropnya nanti kalau yang terjemah ini. Bisa kah? Kira-kira. Coba, Pak, baca ulang. Coba sebentar. Sebentar, Pak. Baca ulang, Pak. Dari yang lain, Pak. Oh, siap. Baca terpejam enggak apa-apa, Pak? Bisa enggak? Enggak bisa lah. Harus dihafal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya baca cepat, Pak. Terpejam itu maksudnya bukan terpejam beneran. Siapa yang mau terjemah, Pak. Kita sambil mengingat-ingat mati anunya. Ngingat-ingat terjemahannya. Bisa ya? Ayo, silakan. Pak Faisal bisa bantu terjemahnya. Walmadmadhatu. Bismillahirrahmanirrahim. Walmadmadhatu dan juga sunnah-sunnah utuh adalah berkumur. Ya, walmadmadhatu dan berkumur. Matmadhatu, apa itu bentuknya tadi, Pak? Masdar. Masdar, fiil matinya apa? Matmadhatu. Matmadhatu, ikut wazan. Fa'lalah. Fa'lalah, berarti itu disebut dengan fiil apa namanya? Dari susunan. Fiil mazid. Fiil mazid. Fiil mazid. Masid apa namanya? Mazid bilharfa'in. Sulasi mazid. Rubai. Bukan rubai mujarot, fa'lalah itu. Oh iya, ya. Rubai, rubai mazid biharfin wahid. Rubai mazid, Pak. Fa'lalah itu mujarot, Pak. Yang mazidnya itu adalah ta'fak lalah. Ta'fak lalah, ya. Oke. Berarti kalau isi fa'lnya apa namanya ini? Dari matmadhatu itu. Orang yang berkumur-kumur disebut dengan? Mufa'lil, mumwa, mumadmi, mumad, mumadmi, dun. Iya, mumadmi, dun. Berkumur-kumur lah, berarti apa fiil amarnya? Matmid. Iya. Kayaknya mau dibaca dari. Terima kasih. Di dalam matmadhoh, di dalam berkumur. Bi'idhulil ma'i, dengan memasukkan air, filfami, di dalam, ke dalam mulut. Yahsulu ini apa maksudnya? Yahsulu ini apa artinya? Yahsulu mendapatkan. Mendapatkan. Yahsulu sudah mendapatkan, Pak. Berhasil lah. Iya. Berhasil itu ya maksudnya memperoleh. Jadi memperoleh ke asal. Aslusunati apa maksudnya? Aslusunati. Ya kalau kan maknanya bisa pangkal, bisa dasar, bisa pokok. Iya apa maksudnya? Aslusunati fiha dan diperoleh. Keutamaan sunnah. Mungkin keutamaan mungkin. Keutamaan aslusunati itu kan, ano Pak, lebih pas itu diterjemah dengan perintah kesunahan. Seperti itu. Aslusunati itu kan dalil. Anggap lah makna dalil kan. Dalil itu kan dasar. Atau dasar perintah ya. Sesuatu perintah itu kan berdasarkan dalil. Ya karena repot kalau diartikan wayah sulu ini. Kalau kita mau mengikuti terjemah dengan kata-kata. Kalau pakai bahasa Madura, lebih enak. Wayah sulu. Kalau pakai bahasa Nisa, wayah sulu dan hasil. Aslusunati asal kesunahan fiha di dalamnya. Bingung kan? Coba ada yang paham Bapak Ibu semuanya. Dan hasil asal kesunahan. Padahal maksudnya. Dan diperoleh ya. Diperoleh itu bukan karena majul. Tapi ya karena tidak ada kata lain yang mau mewakili. Seperti itu loh. Wayah sulu dan diperoleh aslusunati. Perintah atau anjuran kesunahan fiha di dalam berkumur. Nah seperti itu. Lanjut. Bi'idqalilmahi dengan memasukkan air. Filfamih ke dalam mulut. Kok bisa maknanya memasukkan? Kok bisa seperti itu? Kok tidak masuk saja? Ya kan? Mut'addi Ustaz. Mut'addi. Adqallah. Oke. Iya Pak. Kalau andai kata tidak mut'addi maknanya apa? Ini sulasi mejarutnya apa? Dukhullah. Dukhullah maknanya apa? Masuk. Masuk. Setelah dipindah pada wazan? If'al. If'al berarti fi'l madinya? Af'allah. Adqallah. Fi'lamarnya? Adqiri. Fi'l isim fa'ilnya? Fi'l isim fa'ilnya? Mud'khil. Mud'khil. Masih kira-kira masih dibaca dari awal apa? Langsung ditebak Pak. Bisa nebak langsung gak usah dibaca dari awal. Maksudnya? Iya maksudnya mikirnya gak usah lama-lama maksudnya. Fi'l amarnya? Adqil. Isim maf'ulnya? Mud'khil. Seperti itu. Isim fa'ilnya? Mud'khil. Mas'dar wa'iru mimnya? I'khil. Mas'dar mimnya? Mud'khil juga Pak. Kan sama persis. Oke. Enggak cuma ngetes anunya Pak. Seberapa anunya? Untuk menebak. Seberapa cepatnya? Untuk menebak perubahan kata itu. Seperti itu. Bi'idkhil. Berarti cara menerjemah ya beda dengan du'khil. Kalau du'khil masuk. Tapi kalau sudah dipindah pada awasan apa? Liyu fi'lu mempunyai mana? Memasukkan. Nah itulah fungsinya. Litakdiyah ya. Bi'idkhil il-ma'ih. Al-ma'ih. Ya sudah. Air. Fil-fami. Di dalam mulut. Eh kok saya yang terjemah Pak. Lanjut kan Pak. Sawahun adarahu. Sama saja. Memutar. Memutar ya. Berarti ini sulasi mujernotnya apa Pak? Daroh. Daroh. Artinya daroh itu apa? Ya keliling. Mutar. Berputar. Ya berkeliling atau berputar. Sehingga kenapa rumah itu disebut dar. Li'anna sahibahu ya duruh. Ya karena orangnya itu mutar-mutar disitu. Maka disebut dar. Makanya rumah disebut apa? Dar. Ya kan? Ya. Kalau rumah juga bisa disebut ya mabi. Apa? Ba'it. 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 Sudah Ustaz. Langsung Ustaz. Hah? Tunggu Pak. Diteruskan. Ya. Sawahun adarahu. Lanjut. Sawahun adarahu. Sama saja. Berarti tadi apa ini? Binanya bina apa? Kalau mau mentasrif ini sama dengan mentasrif? Af'alah. Ya. Bina apa? Bina apa? Halu. Binanya. Bina ajwaf. Sama dengan kolah. Sama dengan kolah. Kolah. Berarti diikutkan duazan. Af'alah menjadi. Adarahu. Berarti isim fa'ilnya apa? Mudir. Isim fa'ilnya? Mudar. Isim fa'ilnya? Hadir. Hadir. Baik. Lanjut. Pak. Adarahu. Kalau matjah. Lanjut. Lanjut. Terima, Pak. Terima, Pak. Pihih di dalam fam atau mulut. Wa matjahu dan mengeluarkannya. Terus. Memuntahkannya. Pada mak amlah atau tidak. Ya. Atau dia memuntahkan atau tidak. Cukup. Cukup, cukup. Cukup, Pak ya. Nah, sudah. Pak, Bu, semuanya sampai di sini. Ini sebenarnya lanjutannya. Tapi nanti ya nyicil. Lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dan kira-kira ada muskil atau kesulitan, Pak? Pak Jaka? Di mana, Pak Jaka tadi sinyal kayaknya, Pak Jaka? Sampai yang itu. Pak. Ya, tadi terputus ya, Pak ya? Ya, terputus, Pak. Padahal di Jawa ini, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Kenapa, Pak? Tadi terputus jaringannya, Pak ya? Iya. Ayo, Pak. Bisa kah bacakan lanjutannya ini, Pak? Pak Jaka? Ayo. Kemudian nanti lanjut lagi. Cepat ini, Pak. Yang mana? Sedikit aja. Sedikit lagi. Sedikit sampai di sini, Pak. Nah. Tapi saya tanya anakku nya langsung. Apa? Iya, dari ini. Wal istin saku ya? Bukan, Pak. Yang ini, Pak. Pak in ya, Pak in. Iya. Pak in aroda, aroda al-akmala, Majahu wal istin saku. Cukup, cukup dulu. Cukup. Nanti saya kasih bonus kalau lancar. Ayo. Saya tanya dulu. Buka. Pak in. Kira-kira ada berapa kalimat, Pak? Dua. Paknya disebut Pak apa, Pak? Pak Tapsir. Pak Tapsir. Kok nggak ada kayaknya di atas. Pak Tapsir. Pak Tapsir. Pak apa, Pak? Pak Tapsir. Pak Tapsir ya? Pak Tapsir ya? Pak Tapsir. Oke. In-nya disebut in? Kuruk Sarat. Ya, oke. Sudah. Aroda. Tadi sambian baca seperti itu ya. Jadi apa ini Aroda? Fiilmadi. Fiilmadi. Oke. Dumir Mustadhir. Pak innya Mustadhir. Mana, Pak? Kameranya sambian, Pak. Ini ditarang nyontek, Pak. Oke. Mana, Pak. Aduh. Aduh. Mana ini sukaran ya? Nanti saya dimarahin yang lain, Pak. Dikomprin sama yang lain. Karena agak menampak. Kan sarannya baca harus on-cam bilangnya. Oke. Terus kemudian ini bacanya apa? Al-Aqma. Kenapa dibaca Al-Aqmala? Al-Aqmala. Al-Aqmala. Jadi apa? Mahpulbi. Mahpulbi. Mantap. Terus kalau ini bacaannya apa? Majahu. Majahu. Kalimat apa ini? Majah. Majafilmadi ya? Fiil? Madi. Madi. Oke. Ia lanjut. Hilmadi punya. Domir ya? Domir ya? Domir. Mahalnya mahal apa? Domir bukan, Pak. Iya, betul. Di SIM domir itu. Ini nih kalau ditanya. Saya agak bingung nih. Mahalnya mahal apa? Mahalnya mahal ini, Pak. Sering saya sampaikan. Kalau ada domir nyambung dari kata kerja atau dari kelimat fiil, maka dapat dipastikan mahal nasob. Oh, nasob. Ulu nbi. Oke. Pak in arod al-Aqmala. Coba ulangi apa bacaannya? Pak in aroda al-Aqmala majahu. Oke, lanjut bacaannya, karena sudah bisa. Lanjut. Wal istin saku. Oke, wal istin saku wawnya bawa apa, Pak? Wow. Sama dengan yang tadi, Pak. Yang di dalam kurung juga. Berarti? Istiqnap ya? Sama dengan yang di dalam kurung. Oh. Atop, lho, lho. Iya. Terus istin saku jadi apa? Saku. Aduh. Sama dengan yang di dalam kurung, Pak. Kurung? Kurung di mana, Pak? Kurung di atas ini, Pak. Oh, itu. Mubcada ya? Eh, Atop juga itu ya? Sudah dibuka ini, Pak. Maktub, Pak. Ini Atop, maktub. Lanjut. Wal istin saku. Saku, lanjut. Oh, iya. Sorry, sorry. Iya, baru Atop. Bakda. Bakda itu kenapa dibaca, Pakda? Bakda ya, Pak? Iya. Kenapa dibaca, Pakda? Zorob. Zorob. Zorob zaman. Zorob zaman. Oke. Zorob zaman itu hukumnya bagaimana, Pak? Cara bacanya? Nasob. Nasob. Isim yang dibaca Nasob itu apa saja, Pak? Ada berapa? Ada berapa? Jangan apa saja. Aduh, Pak. Banyak, Pak. Biniwal jumlahnya ingat, Pak. Iyalah, 13. 13 ya, belasan ya. 15 ya, Pak. Pokoknya belasan seperti itu. Lanjut. Lebih ya, Tadi. Setelah Ba'dah, bacaannya apa? Mudopilai. Bacaannya apa? Ba'dal. Madoti ya. Ba'dal Madoti. Oke, Ba'dal Madoti. Oke, bisa diganti. Mumpung benar semua ini bacaannya. Ayo, silakan bisa diganti. Takut sampai keliru. Ayo, Mas Alit, Mas Alit. Atau yang lain. Perempuan, yang perempuan juga. Gak apa-apa. Ayo, silakan yang perempuan dulu. Takutnya gak imbang. Silakan yang. Nanti persiapan, Mas Alit. Yang ibu-ibu dulu, barangkali. Ada yang mau lanjutkan? Bacaannya hampir sama ini. Dengan yang di atas. Silakan, Bu. Tadi Bu Kurniati sudah baca. Silakan. Bu Iin. Yang tadi ya. Yang tadi ya. Yang ini, Bu. Lanjutannya, Bu. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Istinsaku Ba'dalmadmadoti Wayahsulu Aslusunnati Fihi Bi'idkhulilma'i Fir'angku Terus. Sawa'un Jadabahu Binafasihi Ila Khoya Simihi Oke. Terus Sedikit lagi. Apa ini ya. Watanasa Arrohu Amla Amla Sudah ya ya. Arrohu Amla Siap, Bu. Benar semua bacaannya. Cuma saya mau memastikan. Ini sudah di Klu'ano ya. Sudah kelihatan ini, Bu. Yang sudah dibaca. Sudah Setelah itu Yahsulu ini Kira-kira jadi apa Yahsulu, Bu. Isimudore Bi'il mudari. Oke. Sepakat. Ikut wasan. Yaf'ulu Yaf'ulu Bi'il madinya apa, Bu? Pernah ketemukah? Hasola. Oke. Isimfa'ilnya Agak pernah ketemu? Apa itu isimfa'ilnya? Mahsulun. Hasilun. Isimaf'ulnya? Barangkali pernah ketemu? Hasilun. Hah? Mahsulun. Oke. Vilamarnya? Ahsil. Vilamar itu sama dengan Vilamutorinya, Bu. Kalau Yahsulu berarti usul. Seperti itu, Bu. Ya kan? Kalau Nasoro yang suruh unsur, Bu. Kalau Yadri, Bu. Idri. Nah, itu segampang itu, Bu. Cara membuat Vilamar itu, Bu. Baik, Gua Yahsulu dan diperoleh. Seperti itulah. Kalau terjemah bebas. Karena paling mewakili ya bahasanya seperti itu. Wah, Yahsulu berarti di sini Vil apa, Bu? Yahsulu, Bu. Tadi Vilmudori Marfu, ya. Kenapa di sini ditulis Marfu, Bu? Karena tidak dimasuki Amil Nawasir dan Amil Jawazir. Oke. Ketika Vilmudori itu Marfu, berarti yang merofakkan apa, Bu? Tajarun. Amil Maknawi. Tajarun. Tajarun. Iya, Bu. Jadi tidak kelihatan ya. Wah, Yahsulu langsung saja. Aslu ya, seperti itu kak bacanya tadi. Coba baca. Wah, Yahsulu Aslu Sunnati. Oke. Aslu kenapa dibaca rofak, Bu? Jadi fa'il. Fa'il. Fa'il itu apa, Bu? Pelaku pekerjaan. Pelaku pekerjaan. Kemudian selain jadi fa'il, ini jadi apa, Bu? Dilihat dari Assunnati. Ih, enggak tahu ya, Iy. Motof, Bu. Iya kan. Tapi Motof itu tidak punya peranan Iqrob, ya. Dia biasa Bima, biasa Amil. Oke. Kemudian Assunnati tadi sambian baca seperti itu jadi apa, Assunnati, Bu? Motof Ile. Motof Ile. Susunan dari Motof dan Motof Ile itu disebut susunan apa namanya, Bu? Susunan Idova. Apa itu susunan Idova, Bu? Dua kalimat, satu arti. Kalau tiga kalimat, misalnya satu arti, bisa enggak? Ada ya, Iy. Hah? Ada, ada. Mudof, mudof Ile. Iya, bisa enggak kira-kira? Bisa. Bisa? Iya. Oke. Contohnya apa, Bu? Berarti sambian salah mentarifkan, Bu. Susunan itu apa? Itu menggabungkan dua kalimat atau dua kata atau lebih seperti itu, Bu. Oh, iya. Saya tanya, kalau tiga bisa enggak? Iya, bisa. Contohnya apa? Jadi definisi Idova itu dua kata atau lebih. Lebih. Waya, sulu aslusun nati fihi jadi apa, Bu? Fihi jermajrur. Oke. Terus bacaan berikutnya apa, Bu? Apa ini? Tantar, ya terlihat. Bi'idhkholi lma'i. Bi'idhkholi? Susunan? Jermajrur. Oke. Sama persis dengan yang tadi. Al-Ma'i Muthafi'illah. Lanjut. Fil'anfi sama persis. Sawa'un jadi apa tadi? Khobar Mokodam. Khobar? Iya kali. Iya, iya. Khobar Mokodam. Khobar Mokodam. Iya, Kak. Khobar Mokodam. Terus mana Moptadaknya? Bina Fasihi. Moptadak terdiri dari jermajrur itu enggak ada, Bu, ya? Kalau khobar terdiri dari jermajrur boleh, Bu. Tapi sudah dijelaskan, Bu. Sawa'un itu bisa dua cara mengiropnya. Bisa jadi khobar dari Moptadak yang dibuang atau dari Khobar Mokodam. Kemudian Moptadaknya adalah Ta'wil Masdar Mu'akhor. Ta'wil Masdar Mu'akhor. Ya, Dhabahu. Fi'il yang setelahnya itu di Ta'wil Masdar. Nah, itu bisa dilihat di Atadrib Jilid 2 itu. Ya, Pak. Ya, coba ada yang punya kitab Atadrib Jilid 2 barangkali. Ada di situ penjelasan tentang Moptadak Mu'akhor tadi. Baik, baik, baik. Anjur, Bu. Sawa'un apa bacaannya? Sudah, cukup, Bu. Saya gantikan kalau cukup. Silahkan. Tidak ada suaranya. Bu, Pak. Ayo, Mas Alin. Lanjut, Mas Alin. Ditinggal ke dapur sama Bu. Bu, mukul semuanya. Ya, sinyal ya. Oh, sinyal. Bu, biar dilanjutin sama Mas Alin, Bu. Ya, ya. Mas Alin, gimana-gimana? Sawa'un apa bacaannya? Dari Sawa'un, Ustadz. Iya, dari Sawa'un tadi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un jadabahu binafasihi ilaha yasimihi wa nasarrohu amla. Oke. Sawa'un jadabahu binafasihi. Ini sudah benar semua Bumi. Bumi Kulsum tadi baca. Binafasihi. Karena ini bukan napsihi ya. Dengan menarik dengan dirinya. Tapi menarik dengan nafasnya. Seperti itu kan. Oke, Mas Alin. Ilaha yasimihi wa nasarrohu amla. Terus lanjut. Cukup, cukup. Sementar, sementar. Cukup, cukup, Mas Alin. Coba saya lihat satu-satu. Sawa'un, bacaannya apa ini? Saya mau klifikasi dulu. Sawa'un. Terus? Jadabahu binafasihi. Apa ini jadabah? Jadabahu itu fi'il ngemafsul bih. Fi'il. Fa'ilnya mana? Dombil mustahil. Oke. Terus hu'nya? Hu'nya? Mahful bih. Kita coba cek. Oke. Jadi fi'il mati, fa'il mafulun bih. Jadi saya singkat seperti itu ya. Beda di kitabnya. Kalau di kitab Atatrib kan agak lengkap ya. Jadi ini singkatan saja. Oke. Sebagai kisih-kisih. Bacaan binafasihi ya. Bacaannya tadi. Binafasihi berarti ada berapa kalimat, Mas Alin? Dua kalimat, Ustaz. Dua kalimat. Bukannya tiga, Mas Alin? Tiga, Ustaz. Susunannya ada berapa susunan? Ada dua susunan. Baru susunannya ada dua. Susunan apa saja? Susunan Dharma Duhul Mudafileh. Iya. Idofa. Mudafileh itu bukan susunan. Idofa, ya. Idofa. Terus ilah, bacaannya apa? Ilah, jar, maju, rupjar. Iya. Terus ada berapa kalimat? Ilah, apa bacaannya dulu? Ilah, ho, yas, mihi. Berarti ada berapa kalimat di situ? Ada tiga kalimat. Susunannya ada berapa? Ada dua. Iya. Sama persis, Mas Alin. Jar, maju, rupjar. Terus bacaannya apa ini? Ho, yas, mihi. Iya, ini sudah tadi kok. Yang setelahnya itu. Wanassarohu. Hah? Wanassarohu. Ikut wajahnya apa ini? Nasarohu. Coba saya minta kepastian. Pasti dapat enggak. Nasarohu itu menyemprotkan. Dikeluarkan kembali dari hidung itu namanya Nasarohu. Ya. Jadi enggak usah tasdir. Sudah mut'adi ini, Mas Alin. Sama dengan jadabah, sudah mabni. Enggak usah dibaca jadabah. Enggak usah seperti itu. Tahu dari mana? Ya, karena di kitab seperti itu. Di kamus. Wanassarohu am? Wanassarohu amla. Coba kita cek. Wawunya bau apa? Wanassarohu ini? Wanassarohu wawunya wawah atop. Wawah atop. Nasarohu? Nasarohu fiil madi. Fiil madi. Kita cek dulu. Benar. Ya fiil. Madi. Fail. Mahfulun. Bih. Sama dengan jadabahu tadi ya. Amla amnya? Amnya huruf atop. Oke. Huruf atop. Dan lainnya lanah fi. Atau tidak. Sebenarnya ya dibuang. Mana kalimat setelah lainnya? Amlam. Ada fiil yang dibuang. Sawaun. Eh mana? Wanassarohu amla. Amlam yansar. Seperti itu. Oke lanjut. Bain harodah akmala. Paknya bantam. Coba sebentar-bentar ada yang mau ikut. Di bio. Di bio itu ada. Lanjut. Fain. Lanjut. Apa banyaknya? Ya. Fain arodah akmala. Terus? Nasarohu. Ini diulangi lagi Mas Ali. Kalau satu kali saya maafkan. Tapi kalau sudah diulang dua kali. Tadi bacaannya apa? Nasarohu. Nasarohu. Gak usah tasdip. Nasarohu. Fain arodah. Fainnya apa? Fain apa? Fata Priti. Oke. Innya disebutin? In harup syarat. Syarat. Arodah? Arodah fi'il madi. Oke. Fi'il madi. Fain disimpan. Terus al? Al-Akmala mafulun bih. Oke. Mafulun bih. Terus? Nasarohu mafulun bih. Hah? Nasarohu. Kenapa? Jadi apa itu? Menjadi mafulun bih. Iyakah? Itu sama persis. Jadi ini jawab syaratnya. Terdiri dari fi'il juga Mas Ali. Fain arodah al-Akmala. Jika iya seseorang tersebut. Mau yang lebih sempurna. Nasarohu. Maka. Dia menyemprotkannya. Mengeluarkan. Seperti itu. Pada air. Bukan mafulun bih yang kedua Mas Ali. Arodah itu satu mutatinya. Paham-paham? Coba. Anul dulu. Lanjut dulu sebentar lagi. Takutnya waktunya nanti bisa diterjemah sama-sama. Kemudian sedikit saya coba jelaskan sorofnya nanti. Pak, bu, bu, ibu. Ada yang ibu-ibu lagi? Mau bacakan? Dari Walmubalagoh. Ya Mas Halid. Sampai di sini dulu ya. Ya, ya Ustaz. Ayo Mas Halid. Eh Mas Halid. Bu, ada ibu, mbak, mbak, mbak. Mbak Siti. Ibu Iin. Ya Ustaz. Yuk, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walmubalagotu matlubatun ilmaqmadati walistin syaki. Walistin? Syaki. Oke. Terus? Waljam'u baynal mazmadati walistin syaki. Bisalah si hurufin. Terus? Iyat tamad madu. Terus? Min kulli minha summa yustan syaku. Astab ala yastaf ilu istif. Oh, yastan syaku. Terus? Yastan syaku af balu. Minha lufaswi bayinahuma. Yuk, ya. Jadi harus diperhatikan ya wajan ya. Yastan syaku. Walmubalagotu, coba ya. Langsung kita buka anunya. Walmubalagotu, wawunya waw apa ya kira-kira? Walmubalagotu, jadi apa? Jadi muktadak. Oke. Betul. Lanjut. Matlu? Matlu batun. Jadi apa? Jadi khobar. Oke. Pas. Vilmatmadoti. Tadi baca seperti itu. Vilmatmadoti. Jadi jarmajrur. Oke. Walistin? Walistin syaki. Jadi? Jadi maktub. Harpo Advin dan maktub. Oke. Lanjut. Bacaannya apa? Waljamu. Wawunya waw apa? Wawunya waw isti'naf. Aljamu jadi? Jadi muktadak. Oke. Terus bacaannya apa? Bayinah lemak maruti. Bayinah jadi apa? Jadi zorob zaman. Zorob zaman. Terus kemudian? Aljamu. Matmadoti jadi mudafun ilih. Oke. Betul. Walis? Walistin syaki. Eh, walistin syaki. Jadi huruf atop sama maktub. Oke. Lanjut. Bisalah si gurofin. Bisalah si. Jadi jarmajrur. Terus? Jadi jarmajrur, gurofin jadi mudafun ilih. Terus? Yatamad madu. Yatamad madu. Marfu. Yatamad madu. Ikut wazan? Yatamad madu. Wazannya apa? Tafak lata ya. Ilmadinya tafak lala. Silmotorinya? Yatafak lalu. Oke. Yatafak lalu. Yatamad madu. Terus lanjut? Minkulli. 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 Minha. Tanwin atau tidak? Minkullin Minha atau Minkulli Minha? Minkullin. Minkullin. Hah? Minkullin. Tanwin. Tidak. Tanwi. Eh, enggak. Enggak. Minkulli Minha seperti itu ya. Oke. Oke, saya mau tanya. Minkulli terdiri dari susunan? Jarmajrur. Jarmajrur. Berarti Minha Mutafile ya. Iya. Eh. Sejak kapan Mutafile terdiri dari huruf? Ya, Tanwin ini Mbak. Minkullin. Iya. Karena tidak mungkin. Atof. Mutafile terdiri dari huruf? Jarmajrur. Oke. Lanjut. Sum? Summa. Yastan Shiku. Summa ini huruf apa namanya? Huruf Atof. Huruf Atof. Kemudian? Yastan Shiku. Yastan Shiku. Fi'il Mudari. Ya, Fi'il Mudari. Marfu. Rafa. Oke. Kemudian bacaannya apa? Afdalu. Afdalu. Jadi apa Afdalu? Jadi. Jadi Khobar dari Jamo. Khobar dari Jamo. Kemudian. Bacaan berikutnya. Minha Mutafili. Jarmajrur. Bayinahuma. Maya Bayina. Jadi. Jorofi Zaman. Oke. Dan itu apa? Dan itu. Baik. Terima kasih. Pak yang mau terjemah silahkan. Siapa Ustaz? Yang lain. Yang lain. Ayo siapa yang mau bantu terjemah Pak? Atau yang. Yang dari ini lanjutannya. Dari. Wayah. Sulu. Walistin Shaku lah. Wasis. Langsung. Dan kita. Bahas soropnya. Sementara. Pak Bu semuanya. Ada yang coba terjemah Pak Azmi? Bisa? Ada. Mas Wani. Mas Wani. Coba. Coba Ustaz. Ya. Tapi sini agak rame. Nanti kalau gak tahu. Gak apa-apa. Tanya. Silahkan. Dari mana Ustaz? Dari Walistin Shaku. Dan Walistin Shaku. Istin Shaku. Menghirup air. Ba'dal Mat Matoti. Setelah berkumur. Wahyah. Sulu. Pahala. Yahshulu. Aslus sunnati. Dari kesunahan. Fihi. Di dalamnya. Nyanya kembali ke hitung ya tadi. Masalah menghirup air. Bukan hidung. Masa hidung. Istin Shaku lah. Berkumpul. Berkumpul. Berkumpul air. Dan tidak di. Ya kan. Yang hidup itu. Enggak juga. Gini maksudnya. Dan diperoleh. Asal kesunatan. Apa. Perintah kesunahan. Fihi di dalam. Menghirup air. Bukan. Asal kesunahan itu. Bukan masalah hidungnya. Masalah menghirup air. Walaupun punya hidung. Kalau enggak dihirup. Ya Tad. Terus. Bidokoli. Dengan. Memasukkan air. Memasukkan. Alat air. Fil anfi. Dalam hidung. Ke hidung. Ke dalam hidung. Sawa un. Sawa un apa tadi. Sama ya Tad ya. Sawa un sama saja. Sawa un. Sawa un sama saja. Janabah. 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 Menarik. Air. Menarik air. Binafzihi. Binafzihi. Kalau binafzihi. Binafzihi. Kalau dibaca binafzihi. Nanti. Dengan dirinya. Ya bisa saja menghirup air. Minta bantuan tetangga. Seperti itu kan. Binafzihi. 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 Menggunakan nafasnya. lalu menyemburkannya amlah atau tidak dan menyemburkannya amlah atau tidak amlah atau tidak, menyemprotkan khoyashim ini pangkal hidung khoyashim pangkal hidung iya, tadi apa? dikasih makna apa? tidak, tidak dimaknai jadi jadabahu, baik sama saja, ia menghirup air binafasihi dengan nafasnya ilah khoyashimihi sampai pangkal hidungnya kemudian wa nasarahu dan ia menyemburkannya atau tidak seperti itu fa'in maka jika aroda menghendaki al-akmala yang lebih sempurna nasarahu menyemburnya wal-jama'u mengumpulkan bainal matmadoti bainal matmadoti terus bainal lancat 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 itu lancat 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 muka soni mungkin mau liburan ya disini ramai maaf aduh kurang efektif kurang itu lanjut-lanjut kurang terkondisi lanjut-lanjut bagaimana wal-jama'u bainal matmadoti benar pak ya sudah wal-jama'u lancat wal-lancat 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 ini kan iya lanjut gimana saya baru nyampe awal jam al-lancat wal-lancat wal-lancat lancat tadi atasnya belum oh ya kelewatan ya iya ayo mas wani waktunya soalnya apa rasual mobil lancat menekan atau anulah menguatkan memperkuat menguatkan diketika apa ya mobil lancat itu ya memperkuat memperkuat maksudnya menghirupnya itu dengan kuat seperti itu menghirup atau berkumur-kumurnya itu dengan kuat apa bahasanya Pak yang lebih pas bu lebih sab matlubatun silah di dalam berkumur dan menghirup air itu matlubatun seperti itu itu dianjurkan terus wal jem oh bayin al-mat matati wal istinsyaki dan ada pun mengumpulkan antara berkumur dan menghirup air lanjut yang lain dulu lagi ramis oke oke saya lanjutkan bisalah si ayo bisa terjemah langsung bersama-sama wal jam o dan ada pun mengumpulkan mengumpulkan bainal matmodoti antara antara berkumur wal istinsyaki dan menghirup dan menghirup menghirup air bisalah si hurofin dengan tiga hidupkan tiga kali hidupkan ya tamat madu yang berkumur yang berkumur iya karena ada failnya ya yang iya berkumur seperti itu mingkulin minha dari dari setiap dari setiap salah si hurof tadi itu ya sumah yastan syiku kemudian lalu lalu iya menghirup menghirup air afghalu itu lebih utama minar fasli daripada daripada memisah bainah diantara diantara keduanya keduanya matmodo dan istinsyak ini jadi yang lebih offball itu adalah satu kali keduakan digunakan untuk berkumur dan istinsyak sampai tiga kali seperti itu daripada tiga kali satu-satu menggunakan berkumur daripada seperti itu berkumur diselesaikan kemudian istinsyak itu tidak lebih utama yang lebih utama itu apa satu kali keduanya ber ikat dua seperti itu oke jadi ada beberapa coba saya ulangi dari sorobnya mungkin dari sorobnya yang mulai dari tadi sudah ditaslip sama Pak Faisal tadi jadi untuk yang tidak saya tanyakan tanda iropnya itu normal Pak ya semuanya Pak Bu seperti mad mad dhat ya kenapa rofa menggunakan domah ya karena isim mufrat cuma yang kafain ini yang gak normal artinya pada umumnya kan jari itu dengan asroh tapi ini dengan iya karena ya berupa asma apa isim tasni wayah sulu aslu sunnati dan diperoleh asal kesunahan tadi sudah untuk tasribnya haswalayah sulu tadi Bu Umi tasrib seperti itu memasukkan air filfami di dalam hidung jadi itu cara menerjemahnya memasukkan beda dengan duful duful itu masuk ya oke kemudian sawaun sama saja sawaun itu apa sama saja ay huwah maksudnya dia itu sama saja adaruhu iya karena ada failnya disimpan ya jadi jangan sampai tidak diterjemah kalau bisa Pak Bu biar kelihatan kalau failnya disimpan sawaun adaruhu iya memutar memutar air di dalam mulut seperti itu baik itu diputar-putar atau tidak ya sebenarnya sudah dapat perintah kesunahan dapat pahala maksudnya wama jahu amla atau wama jahu kemudian wama jahu dan dia apa maja itu menyemprotkan wuh kepada air amla atau tidak kecuali bulan puasa jadi walaupun kumur-kumur Pak Sonario kemudian sampai antelan ya gak apa-apa Pak Sonario dapat asal apa perintah kesunahan masih dapat apa kesunahan dapat kesunahan cuma kalau bulan puasa ya batal Pak Sonario kumur-kumur gak keluar apalagi kumur-kumur air kelapa Pak Sonario kan gak tahu gak tahu apa bukan gak tahu Pak Sonario kalau kumur-kumur campur malah ya tambah batal lagi tapi kalau lupa kan gak apa-apa kenapa kalau lupa kan gak apa-apa gak apa-apa iya iya gak apa-apa kalau lupa tapi kalau kumur-kumurnya pakai es kelapa kan bukan lupa hati pakai referensi apa wal mobile awat matlu batun dituntut dalam dalam matmadoh dan istinsyak itu apa mobile awa yang mobile awa bukan habiskan satu piring maksudnya bukan satu gayung mobil lawa itu yang nekan lanjut ya kemudian fain arodah tapi fain arodah jika ia berkehendak ya jadi arodah itu apa mananya berkehendak diambil dari ikut wazan af'a af'ala arodah ini sama dengan akomah akomah yukimuh arodah yuri yuriduh nanti mas darinya irodah orang yang berkehendak disebut muriduh yang dikehendaki disebut muradun seperti itu maka ketika ikut wazan af'ala ada kalimat setelahnya itu pasti dia nasop seperti itu kalau fa'ilnya sudah disimpan maka disini tinggal nyempurnakan dengan makbulun menginginkan untuk apa menginginkan apa yang diinginkan al-akmala pada yang lebih sempur sempurna jadi akmal ini disebut apa kalau mempunyai makna lebih itu disebut sirot taf 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 sehingga kalau kamilun sempurna ketika ikut wazan af'ala akmalu seperti ini akmala maka mempunyai mana lebih lebih sempurna ini jawabnya jawab dari in in arodha maka jika begini maka seperti itu matjahu ia memuntahkan atau menyemprotkan kemudian wal istinsyaku ini istinsyak bentuknya adalah masdar dari fiilfadi is tan akoh yastan syiku yastan syiku yastan syaku yastan yastan syiku jangan sampai keliru harkat isimfa ilnya adalah isimfa ilnya apa pak mustan syik orang yang menghirup air tersebut mustan syik mustan syik istinsyak ini masdar nya dan ada pun menghirup air terus ma'dal matmodoti ini matmodo tadi masdar setelah menghirup setelah berkumur ya kumur kumur dulu baru menghirup air oke wayah sulu ini sama persis ya dengan yang tadi wayah sulu aslus sunati dan memperliyak dan diperoleh perintah kesunahan di dalam istinsyak bukan di dalam mulut hidung di dalam hidung di dalam berkum menghirup air ini maksudnya dengan cara apa bisa memperoleh asal kesunahan atau perintah kesunahan bi'id khalil ma'i memasukkan air jadi kalau seperti ini Pak ini kan memasukkan air air ini seakan-akan objek tapi kok tidak dibaca bi'id khalil ma'ah ada yang bisa jawab padahal ini masdar kok tidak diamalkan ada yang bertanya-tanya seperti itu juga kan kadang kalau kemarin itu apa ya contohnya yang dia diamalkan ini kok tidak diamalkan ya Pak scenario kemarin apa sih contohnya sebentar kembali ke materi sebelumnya sebentar kemarin itu ada kata idkhol juga kalau saya idkhol himal kelihatan ya idkhol himal di sini kok dibaca ina jadi mafulun sedangkan di sini kok dibaca bi'id khalil ma'ih kok tidak dibaca bi'id khalil ma'ah ada yang bisa jawab ada apa Pak scenario kalau yang sebelumnya ada domirnya bi'id khalil humah dia bil makna apanya yang al-ma'ih dia maful bi'id makna maknanya saja kenapa ini kok bi'id lafdi saja maful unbi itu kan bil makna memang ini kenapa gak bil lafdi saja kan umumnya kan boleh bil lafdi seperti itu kenapa kira-kira di sini kok tidak dinasobkan menjadi maful unbi bukan mutaf ilah karena ada alnya karena karena ada al yang mananya al-ma' al-ma' enggak pak bukan jadi seperti ini kenapa yang di depan itu bi'id khalihima seperti itu ya karena dia mempunyai bi'id khalihima dia sudah punya fa'il yaitu berupa mutaf ilah maka ada kalimat yang berupa objek dia harus dinasobkan itu syarat dari masdar masdar yang beramal itu syaratnya dia mutaf ilah punya mutaf ilah sebagai fa'il seperti itu Pak Faisal Bu Paham Pak Bu Bisa diulang saya ulangi apa bedanya dengan bi'id khalil ma'ih dengan bi'id khalihima al-ma'ah kelihatan bi'id khalihima al-ma'ah kemarin itu contohnya id khalihima saya tulis lagi id khalihima kenapa apa bedanya kalau yang pertama itu ada fa'ilnya sudah ada fa'ilnya berupa mutaf ilah sehingga kalau ada objeknya disini ya baca nasob Pak paham oh paham sedangkan disini enggak tidak ada modaf ilah modaf ilah itu langsung berupa objeknya seperti itu kecuali kecuali disini dibaca fi'id khalin ma'an oleh ini tanpa al jadi sesuai dengan persyaratannya ya ya jadi intinya seperti ini dia harus mempunyai fa'il fil makna seperti itu ya fa'il fil makna baru kalau ada ada objeknya dia dibaca nasob seperti itu bu kalau tidak ada fa'il fil maknanya enggak usah bu seperti itu ya nah itu bisa ditemui di alfiah seperti itu contohnya tapi secara makna sama saja sama saja kalau dari isi fa'il ustad gimana ustad apanya pak misalnya seperti nasiril haqi nasiril haqqa kan sama-sama bisa yang enggak itu Pak itu enggak mencukupi syarat Pak jadi diantaranya sama persis dengan isim fa'il itu namanya nasiril haqi bilhaq itu enggak bisa nasiril haqqa enggak bisa kecuali nasirihi al-haqqa seperti itu sama dengan itu harus punya fa'il fil makna dulu disandarkan apakah bukan dimakduf itu domirnya bil ya mungkin karena apa dengan maksud itu syaratannya itu kalau enggak mau di ini syaratnya itu apa kalau isim fa'il itu saya lupa baiknya kalau di al-fi itu bimudin bimakzili seperti itu harus dia mempunyai makna tidak mempunyai makna mati seperti itu kalau ada alnya disitu jadi mudhafi kalau tidak ada alnya bisa kemungkinan nasirin hakon seperti itu baik pak gak usah itu pak nanti tambah pusing bu ibu 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 yang hadir oke ya intinya seperti itu disini karena gak ada fail makna seperti itu filan fi filan fi sawa unjadaba ini ingat payah ini fiil ya jadabah itu artinya apa menghirup ini jangan lupa ini dibaca binafasihi jangan dibaca binafsihi karena maksudnya itu menghirup air dengan nafasnya kalau dibaca binafsihi dengan dirinya memangnya menghirup air ada gak yang ditolong sama tetangga seperti itu jadi dengan nafasnya sampai dihirup kemana ilah khoyashimi sampai panggal hi ada yang tahu khoyashim ini jama' taksir dari khoyshum khoyshum jama' taksir namanya kalau ikut wazan mafailah disebut apa sehingga terhadap ademu iya ilah khoyashimi ya tunggu setelah selesai ini wahyu perkasa lanjut wanasarahu amla ini sama persis dengan jadabah kok kayaknya lama ini mau jam 2 jam ya pak kok pinggang sudah ini sakitnya wanasarahu amla fa'in arodal akmala sama persis ya akmala ini tadi sudah disebut disintafdil nasarahu jangan sampai salah di sini ini jawab dari arodah jadi jawab dari in titigu wal mubalagotu dan ada pun mubalago apa tadi mubalago itu menguat menekan seperti itu menekan matlubatun ialah dianjurkan dimana filmat madhoti di dalam berkumur wal istinsyaki dan menghidup akhir jadi tidak hanya sekedar memasukkan itu dianjurkan kecuali bulan puasa makruh itu kalau ditekan pas bulan apalagi kumur-kumurnya pakai apa air pakai es campur itu membatalkan diantara kumur-kumur yang membatalkan di bulan puasa itu kumur-kumur pakai es kelapa terus wal jam'u bainal matmadhoti dan ada pun mengumpulkan jadi kalau jam'u itu bisa mengumpulkan bisa mempunyai makna berkumpul seperti itu Pak ya ya kalau seperti ini ada memang kalimat yang kadang muta'ati kadang lazim seperti itu mengumpulkan diantara matmadhah dan istinsyak dengan cara apa bisalah si warafir ini jama' taksir dari kata murfah iya iya murfah 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 itu menciduk dalam Al-Qur'an itu apa seperti itu seperti itu ya yang jalut bisa bisa di itu dalam surah Al-Baqarah ila manik tarofah murfah murfah orang yang menciduk kemudian satu jidukan biyadi dengan tangannya jadi ini jama'nya murf bisa saya mau tanya Pak Bu kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh berarti menjadi apa kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh itu jadi nakat makanya cara menerjemahnya dengan tiga kali sidukan yang dia berkumur seperti itu loh jadi jangan dikasih makna hal kalau dia isim marifat dia jadi hal seperti itu kan kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh disebut nah nah wana'adu bijum latin munak karo kata alfiah itu berikutnya yatamat mautu mingkulin dari setiap minha jangan jangan gak tanuin ya disini gak mungkin mutaf pada huruf jar sumayestan syiko ini juga jangan sampai salah wajah istan syako yastan syiko afu dalu ini khobad dari mana ini khobad dari ini khobad dari jauh jauh bayangkan jauhnya ya nah baru disini penyempurnanya 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 ada di aku jauh ya ldr sejauh gimana itu kok dari campur harus kenal harus kenal sampian itu kalau lihat istrinya sampian itu ada dimana mana itu pasti tahu mana yang istrinya sampian mana yang bukan seperti itu iya kan pak karena sudah sering ketemu seperti itu pak ya paham ini analoginya jadi misalnya banyak perempuan di undangan atau apa dilihat dari jauh itu sudah ketahuan kalau itu istrinya sampian iya kan ayo saya mau tanya kok bisa tahu pak apa jawabannya pak scenario karena sering sering membacanya seperti itu jawaban saya pak kok bisa tahu kalau ini adalah obat dari ini karena gak bisa dibohongi rasa gak bisa dibohongi seperti itu pak malam itu malam ya dari ya alasannya gak ada lain karena kok gak bayna saja kan ada khubur terdiri dari dorob ya memang boleh tapi gak pantas disini seperti itu waljam mudahan ada pun mengumpulkan ialah diantara ya gak pantas yang pantas itu adalah afdha afdha minal paslih bayna hum bayna hum kira-kira seperti itu jadi ada pun dipisah dengan apapun pak itu kalau sudah sering ketemu dan pasangannya itu pasti ketemu kelihatan makanya kalau kalau naruh foto di dompetnya naruh foto pasangannya di dompetnya itu bukan bukan berarti setia Pak Sunario itu berarti karena takut ketukar sama orang lain seperti itu jangan kalau fotonya ditaruh di dalam dompet Pak Sunario kenapa karena bisa jadi karena takut ketukar sama orang lain seperti itu oke Pak Bu Pak semuanya Mas Mbak ya bisa ya ini agak banyak soalnya untuk dibaca ulang kemudian dipelajari Pak ya ini kayaknya sudah agak panas Pak Ano Pak mungkin kayaknya sudah 2 jam Pak ya Pak ada pertanyaan Pak disini Pak mudah-mudahan gak ada ya saya mau nanya tapi luar dari sini ya kenapa itu kalau Quranan itu kenapa Quranan Bu kalimah isim apa itu ya mananya apa wajarnya Rodian Lafad Quran ya itu istilah Bu jadi kalau istilah itu gak usah diterjemah Bu gak usah dicari tasribannya Bu coba kalau mustaknya seperti itu madatul kalimahnya itu dari apa seperti itu dimada yusama Quranan seperti itu kan pertama ada likiro atih karena dibaca dan lain sebagainya jadi jadi ada istilah yang tidak usah kita terjemah kadang dan tidak usah kita tasrib seperti itu makanya nanti di kamus itu ditandai di wayril wayril masdar seperti itu biasanya wayril masdar ini bukan masdar tapi kadang madatul kalimahnya ada padanan katanya ada seperti insan misalnya ya gak usah mau ditasrib dari mana kata insan yuk ada yang bisa nasrib sana yun sinu insanan obat itu insanan kalau dibacaan sana yun sinu insa tapi padanan kata dari kata insan itu banyak ada anis anas anisah kalau perempuan ya ya bahas maksudnya bu ya jadi jangan ditasrib semua mungkin pak bu semuanya bu ya kita cukupkan dulu karena sebentar lagi mau tahun baru ini takut ada yang buru-buru ada yang liburan mungkin mungkin kita akhiri pak ya pertemuan Allah tadi tadi ya pak bu semuanya kita akhiri Allah wal-masta'an ilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih ya sama-sama pak ya 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 ya